Intro Sebanyak 521 personil gabungan TNI-PORI serta Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan berjalannya pendaftaran calon kepala daerah dari independen serta jalur partai di kantor Komisi Pemilihan Umum Aceh Timur. Pengamanan tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi dan situasi saat proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati periode 2017 hingga 2022. Terlihat ratusan TNI-PORI dan Satpol PP dengan perlengkapan lengkap dikerahkan untuk menjaga keamanan saat proses pendaftaran berlangsung. Selain itu, polisi juga mengerahkan satu unit mobil lapisan baja untuk mengatasi terjadinya kericauan saat pendaftaran berlangsung. Kapolres Aceh Timur AKBP Rude Purwiyanto menerangkan saat ini pihaknya lebih fokus dalam mengamankan pendaftaran kedua calon yang diusung independen maupun partai. selain itu, pihaknya juga terus menjaga situasi di wilayah Aceh Timur selama pilkada berlangsung. Untuk saat ini, situasi di Kabupaten Aceh Timur masih dalam keadaan dan berfungsi. Jari Aceh Timur, saya akan pakai api dan apapun.